selamat menikmati akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia Persidak Jakarta diketahui berburu striker para jendela transfer pramusim Liga 1 2022 guna menggantikan penyerang asal Croasia, Marcos Simic yang hanggang seperti diketahui, Marcos Simic memilih berpisah dari Persidak Jakarta dengan drama berbumbu konflik seputar gaji lowongannya, posisi menyerang di Persidak tersebut banyak spekulasi bermunculan sejumlah pemain dikaitkan dengan Persidak Jakarta satu diantaranya adalah strike kelasan Brazil bernama Jefferson Fria Eufrazio yang dikabarkan menjadi pemain anyar Persidak Jakarta umur merambatnya Jefferson Fira ke Persidak Jakarta diketahui melalui akun Instagram 8 Go Zip Bola pada Rabu 11.05.2022 dijelaskan bahwa Jefferson Fira kaburnya menjadi calon pengganti Marcos Simic di lini depan Persidak Jakarta rumor Persidak Jakarta dengan pemain asal Brazil Jefferson Fira tulis akun tersebut dikutip dari Transformers Jefferson Fira saat ini bermain untuk klub seri FC Brasile itu ABC FC selama berseragam ABC FC, Jefferson Fira baru tampil sebanyak tiga kali dan sudah mengoleksi satu gol Yuto Ono mengunggah video dirinya sedang berada di pesawat para pendukung persidak Jakarta yang bergabung dalam Jackmania tentu sudah tidak sabar dengan kedatangan Yuto Ono Persidak Jakarta mendatangkan Yuto Ono dari klub kasta tertinggi Liga Thailand yakni Samut Prakanchiti Selama berseragam Samut Prakanchiti, Yuto Ono mampu mengoleksi dua gol dan empat asis dalam 51 pertandingan Kampilan terbarik Jefferson Fira ketika berseragam klub kasta kedua Liga Brazil yaitu Sampaio Croia FC Jefferson Fira mampu mengoleksi enam gol dan dua asis dalam dua tiga pertandingan bersama Sampaio Croia FC Untuk pertandingan Jefferson Fira, Persidak Jakarta harus menggolontarkan dana sebesar 7,8 miliar Persidak Jakarta kabarnya akan mendatangkan gelandang dari Jepang bernama Yuto Ono Yuto Ono nantinya akan menggantikan gelandang asal Nepal yaitu Rohit Khan yang pergi dari Persidak Jakarta Kabar Yuto Ono bergabung dengan Persidak Jakarta diperkuat dengan beberapa indikasi Yuto Ono gelandang asal Jepang akan datang dan bergabung ke Persidak Jakarta Gelandang Anyar Persidak Jakarta otw ke Indonesia Yuto Ono gelandang asal Jepang akan bergabung ke Persidak Jakarta Yuto Ono nantinya akan menggantikan gelandang asal Nepal yaitu Rohit Khan yang pergi dari Persidak Jakarta Pertama, Yuto Ono keperguk mengikuti sosial media Persidak Jakarta Dan ditambah lagi Persidak Jakarta sedang mengikuti tren dengan mendapatkan pemain asal Jepang Persidak Jakarta berkaca pada keberhasilan Persibaya Surabaya menjadi Taishi Warukawa menjadi pemain bintang Wajar jika pemain Jakarta menggait Yuto Ono untuk memperkuat tim menyongsong Liga 1 musim depan Indikasi yang lainnya adalah Yuto Ono terlihat sedang menuju ke Indonesia Besar kemungkinan, Yuto Ono segera merapat bersama Persidak Jakarta Hal tersebut diketahui melalui akun Instagram Ad Yuto Ono Official pada Selasa 10-05-2022